Intro Dukungan terus berdatangan setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Pembangunan infrastruktur di lokasi Ibu Kota Negara terus dikebut. Salah satunya, bendungan sepaku di Semoy dan akses menuju IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dukungan disampaikan Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syahri Jaang, yang menyambut baik disahkannya Undang-Undang IKN dan akan mengawal pembangunan IKN. IKN pindah itu kami sambut dengan gembira, sambut dengan baik. Kena IKN pindah itu merupakan satu rencana yang sudah lama, yang dicanangkan oleh Bung Karno pada saat itu memindahkan di Kalimantan, bahkan menyebutkan pelangkaraya. Dengan berpindahnya IKN yang sekarang disahkan dengan Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, kami masyarakat Dayak khususnya dan pada umumnya menyambut dengan baik, memberikan dukungan. Semoga 2024 itu benar-benar pindah. Sementara itu, Presiden Majelis Adat Daerah Nusantara Indonesia, Rudolf akan mengawal dan menjaga keamanan di lokasi IKN. Kami akan mendukung program pemerintah yang ada di Kalimantan Timur, adalah pemindahan Ibu Kota RI. yang ada. Kami tidak pernah menolak hal itu. Kami bangga dan kami bangga bahwa Kalimantan Timur yang menjadi kerajaan tertua di Indonesia sekarang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Salam hormat saya dari Presiden MADN. Adanya rencana Presiden Jokowi Dodo yang hendak berkemah di lokasi titik 0 IKN Nusantara, masyarakat Kalim khususnya organisasi masyarakat setempat akan menjamin keamanan. Dari Penajam Pasar Utara, Mas Karya Dian Syah, I News, melaporkan.